Wah, indah sekali ya negaranya Wow, ada tanah-tanah di situ Jangan lupa teman-teman, like, komen yang subscribe Hai, aku lagi di Elyurom Seru Seru Aku lagi naik bus Emang Aska mau kemana? Mau ke San Marino Alhamdulillah, udah sampai di San Marino Secara geografis, San Marino ini dikelilingi oleh Italia Dan memiliki luas sekitar 61 km persegi San Marino disebut sebagai salah satu negara terkecil kelima di dunia Dan ketiga di Eropa Setelah Vatican dan Monaco Nah, teman-teman, ini adalah view San Marino dari atas Wah, indah sekali ya negaranya Dari atas kita bisa lihat San Marino ini letaknya ada di pegunungan ya teman-teman Bangunannya ada di bukit-bukit gitu Jadi memiliki pemandangan yang Masya Allah sangat indah sekali Ini jalanannya tanjakan Kita sedang menuju ke atas Ke gerbang pintu utama San Marino Iya Ini kelihatannya panas Tapi sebenarnya udaranya sangat dingin teman-teman Dingin gak Aska? Iya Dingin Ini suhu udara disini 12 derajat Celcius teman-teman Jadi lumayan dingin ya Karena udah lapar Kita makan siang dulu ya teman-teman Ini adalah salah satu restoran di San Marino Mata diminum Terlihat ditumpah ya 6 bulan 6 bulan Oh, papi makan apa papi? Bisa Enak? Nah, pica dari mana? San Marino San Marino Kalau Aska makan apa? Potato Potato Coba dimakan Enak? Enak Kalau mami makan spaghetti Papi sama makan hamburger Papi sama makan hamburger Yang paling gede Nanti akan gedein Biar bisa Mereka Biar panjang Oke, selamat makan Ini betul tangan Iya, selamat makan Dari Samarinel San Marino San Marino San Marino Kita sudah di dalam Yuk kita eksplore San Marino ini adalah negara republik tertua di dunia teman-teman Tanos Wow, ada tan-tanos disitu Ini sepanjang jalan banyak toko Ada toko mainan Toko-toko souvenir Bahkan ada juga toko senjata disini San Marino dibentuk pada tanggal 3 September 301 Dan disahkan sebagai negara itu pada tahun 1600an teman-teman Untuk mata uangnya sendiri disini euro ya Dan pendapatan terbesar di San Marino ini itu dari sektor pariwisata Karena memang setiap tahunnya itu pengunjungnya yang datang luar biasa banyak ya Dari seluruh mancanegara Wow, anginnya kenceng Dingin ya Aska ya Kalian lihat gedung yang disana itu Yang ada towernya Itu adalah Palazzo Pubblico Atau Istana Public ya Bahasa kita Atau biasa disebut Public Palace Nah, itu adalah gedung balai kota yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan San Marino teman-teman Sistem pemerintah hanya Republik Parlementer Namun kepala negaranya ada 2 orang teman-teman Yang dipilih 1 tahun 2 kali atau setiap 6 bulan Wow, unik ya Ini adalah patung Liberty dari Batu Marmer Putih Karya pematung Stefano Galletti Ini itu simbol kebebasan ya Dan berdiri di tengah Piazza della Liberta Atau di depan balai kota ya Di sisi kiri bangunan Palazzo Pubblico Itu ada menara jam Yang dilengkapi dengan triple mosaik orang-orang kudus Ini dia 3 orang kudusnya San Leone, San Agata, dan San Marino Nah, kalau yang ini basilika di San Marino Ini adalah gereja katolik yang terletak di Republik San Marino ini Ini kita naik menuju puncak Guaita Tower Katanya dari puncak Guaita Tower ini Kita bisa melihat pemandangan atau view yang sangat indah teman-teman Yuk, kita ke atas Kita sudah sampai di puncak Guaita Tower Yuk, ke sana kita lihat pemandangannya yuk Dari sini anginnya kenceng sekali teman-teman Tapi Masya Allah Pemandangannya luar biasa Indah sekali Alhamdulillah Askanya happy banget di sini teman-teman Walaupun anginnya kenceng Udaranya dingin banget Tapi Aska nggak berasa kelihatannya ya Karena aktif banget Lari-lari dari tadi Yang di depan itu adalah kastil Di dalamnya ada gereja dan penjara Mami, baguslah pemandangannya Kita di mana? Ini kita ada di Tower Guaita sayang Nah, teman-teman San Marino ini memiliki 3 tower atau 3 menara ya Nanti saya akan jelaskan satu-satu Yang sekarang kami ada di sini ini Namanya Tower Guaita Ini tower tertua di antara ketiganya Tower Guaita ini dibangun pada abad ke-11 Wah, tua sekali ya teman-teman Nah, dulunya di sini juga pernah dijadikan penjara Yang kedua Cesta Tower Terletak di puncak tertinggi Monte Titano Di sana ada museumnya teman-teman Tapi kami nggak kesana ya Karena keterbatasan waktu Yang ketiga Montale Tower Terletak di puncak Monte Titano yang paling kecil Nah, kalau tower yang ini beda dengan yang lainnya teman-teman Karena tidak dibuka untuk umum Tower ini dibangun pada abad ke-14 Dan dulunya juga pernah dijadikan penjara juga Oke, sekarang kita turun ya teman-teman Sambil kita eksplor tempat-tempat yang lain ya Yuk, ikutin Aska Ini ada yang jual tas-tas juga Sepanjang jalan di sebelah kiri kita bisa menikmati pemandangan Wow, luar biasa ya Wow, anginnya kenceng Aska itu ada koko tuh? Koko Aska pakai sarung tangan dulu Mami dingin Oke, nak Aska udah mulai kedinginan nih teman-teman Jadi pakai sarung tangan dulu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa